Peringatan HUT RI ke-74 serta hari jadi Kabupaten Banjar ke-69, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar, gelar BIMTEK dan Lomba Kemasan Produk Olahan Pangan Industri Kecil Menengah di Gas House Sultan Suleiman Semin Pagi. Berbagai produk olahan pangan IKM dari 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Banjar dikemas semenarik mungkin untuk memikat perhatian Dewan Juri mulai dari senek hingga abon ikan. Kegiatan ini merupakan bentuk dorongan Pemkap Banjar melalui disperindak agar para pelaku IKM dapat meningkatkan nilai jual produk yang mereka olah dengan cara memberikan kemasan yang menarik. Menurut Kepala Disperindak Banjar, kemasan dari produk olahan para IKM di Kabupaten Banjar sudah bagus, akan tetapi pihaknya terus berusaha agar kemasan produk olahan lebih bagus lagi. Produk kemasan yang diolah dari IKM Kabupaten Banjar sudah bagus, tapi kami tetap menyarankan kepada pelaku-pelaku usaha industri kecil menengah itu agar tetap meningkatkan kemasan. Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Banjar Oda Tuluwardia berharap produk olahan ini dapat bersaing dengan produk lainnya agar bisa dipasarkan di toko modern. Para pelaku IKM juga diminta untuk berkonsultasi dengan rumah kemasan jika dalam menjalankan usahanya menemui kendala guna mencari solusi terbaiknya. Dari Kabupaten Banjar, JNI Amidi, BanwaTV.com melaporkan.